oke sedang menunggu dia nah ini dia cuy nah kemudian di pengaturan juga teman-teman bisa lihat dia masuk ke dalam akarnya juga ya jadi pengaturan sistem juga dia berubah cuy kembali bersama saya di channel wajikta tutorial atau temen disini saya mau share nih ya ini ada ya tema keren banget ini sebelum hilang cuy makanya disini saya share buat teman-teman nanti kalau misalkan sudah hilang susah lagi jadi harus pakai cara backup aplikasi temanya cuy nah makanya disini teman-teman langsung aja ya Yuk kita langsung nih SSR saya kasih tahu buat teman-teman nanti kita coba lihat dan juga review teman-teman ya untuk temanya nih oke nah tema yang saya pakai ini adalah tema AP Max ini sudah saya share sebelumnya dan sekarang sudah hilang sudah tidak ada di kumpulan tema bawaan Xiaomi cuy oke nah tema yang akan saya share kali ini adalah tema am14 cuy ini kayak tema A14 ya kita coba lihat dulu masuk ke dalam sini ya kematian pengaturan tema kemudian ke bagian sini kemudian ke bagian tema cuy nah ya ini temanya mirip seperti tema A14 cuy mirip seperti ini nih ya temanya mirip seperti ini cuman lebih bagus cuy jadi si icon-iconnya itu dia kayak tiga dimensi gitu ya pokoknya keren langsung aja di sini kita search kita cari di pencarian pastikan teman-teman di sini ini sudah menggunakan terupdate ya untuk aplikasi temanya dan minimal tampilannya sudah seperti yang punya saya ini teman-teman langsung aja di sini masuk ke bagian tema Oke nanti di akhir saya akan kasih tahu tema versi berapa yang saya pakai teman-teman ya Oke langsung aja di sini kita cari ya di pencarian Nah langsung teman-teman cari aja m14 cuy m14 gini aja langsung cari ya Nah ada nih ini m14 yang satu ini juga bagus ya boleh teman-teman coba tapi ada yang kurang cuy kita tambahin lagi pi 14 ya pi 14 kemudian cari Nah ini dia cuy ini cuy ya Nah m14 pi 14 langsung teman-teman aja download yang ini ya klik dia ini saiznya sekitar 17,6 MB jadi di smartphone di tiap smartphone itu dia menyesuaikan cuy dia menyesuaikan langsung aja disini kita unduh ya Oke kita unduh nah ini langsung mengunduh ya ya ini bener-bener gratis banget yuk teman-teman download 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 sebelum hilang cuy ya ini saya kasih info nih Nah langsung aja disini kita coba terapkan ya langsung kita coba terapkan kita coba review kita coba lihat Oke ini dia sudah eh tema diterapkan dan dia tidak ada masalah kompatibel ya ini keren banget langsung kita back Oke sedang menunggu dia nah ini dia cuy liat lihat ikon ikonnya tuh ini kayak kayak 3d gitu ya ikon ikonnya kayak 3d lihat teman-teman tuh ya ada kayak itulah pokoknya temen-temen ya tiga dimensi ya ini keren banget ini tuh tampilan awalnya seperti ini ya ini dipoko F3 ya Oke ini sudah pakai super folder seperti ini teman-teman cuman sayangnya ini dia pengaturan super folder super foldernya enggak ada tuh pengaturan super foldernya Oke seperti ini kalau kita coba lihat ke homes layar kuncinya seperti ini dia ya dia ada indikator disini baterai ada step ya langkah atau langkah seperti ini teman-teman Oke jadi ini tampilannya kalau kita coba masuk ke dalam eh kontrol center ini saya coba gunakan kontrol center yang katanya ini ini adalah kontrol center Xiaomi Hyper OS seperti ini ya Jadi kalau masuk ke pengaturan ya kita harus ke sini ya Nah kemudian di pengaturan juga teman-teman bisa lihat dia masuk ke dalam akarnya juga ya dia di pengaturan sistem juga dia berubah cuy tentang telepon seperti ini ya ini keren banget asli cuy keren ya tuh tuh lihat ini keren banget yuk langsung aja teman-teman ya download ya untuk ah temanya Nah untuk aplikasi tema teman-teman nanti sebelum download yang ada di deskripsi aplikasi tema terbarunya teman-teman coba cek dulu di pembaruan aplikasi sistem ya cek dulu di sini di pembaruan aplikasi sistem klik Nah siapa tahu disini teman-teman ada perbarui tema Nah teman-teman nanti perbarui tema aja seperti yang yang saya lakukan ini cuy nah ini ya yang saya itu adalah versi 2.2.3.14 nah di versi ini itu ada cuy tema yang tadi Nah kalau kita juga update ya ke sini juga bisa ini ada cuy di sini ya ke versi 2.2.6 8 global cuy ini stabil yuk dicek dulu di pembaruan aplikasi ini ya sistem Nah teman-teman langsung aja update update untuk aplikasi temanya Nah gitu ya kalau kita coba cek langsung ke sini teman-teman ya ke bagian tema langsung tahan aja kemudian info aplikasi Nah ini tema yang saat ini saya pakai ya versi 2.2.6 8 global cuy ya mantap seperti itu aja mungkin tahun ya bisa dicoba ini keren banget loh ya tuh untuk si aplikasi temanya ya Oke langsung aja download cepet nanti keburu hilang ya kumpulin aja dulu di aplikasi temanya nanti backup aja kalau misalkan mau ganti smartphone jadi tinggal nanti dibalikin lagi untuk khusus tema aplikasi temanya dan ini tema ini pasti akan ada cuy seperti itu nanti juga ini saya akan menggunakan backup ya untuk aplikasi tema ini Oke gitu ya teman-teman ya mantep nih keren